Selamat malam, Kang Ip. Apa kabar? Selamat malam, Pak Anton. Baik-baik. Baik ya. Terima kasih, Pak. Kami mengucapkan kepada Kang Ip. Sudah bersedia ngobrol dengan Good Morning Indonesia with Paltry. Gimana, Kang Ip? Indonesia yang Kang Ip tinggalkan beberapa tahun, tinggal di Melbourne, terus kembali ke Indonesia, terus sekarang bagaimana? Ya, selalu ada plus minus ya. Saya mencoba melihat plusnya saja. Misalnya, kalau yang kaitan dengan kepentingan saya, saya melihat perpustakaan nasional bertambah baik sekali. Saya bangga sebagai pengguna perpustakaan nasional karena layanannya sudah sangat bagus. dan ini sekarang pindah lokasi, Pak Anton. Pemerintah pusat memberi 27 lantai untuk perpustakaan nasional. Yang di jalan apa itu? Jalan Merdeka Selatan. Di ke Selatan? Ya, jadi berseberangan dengan Balai Kota Jakarta. Ya, ya, ya. 27 lantai dan selalu rame setiap hari. Dan ini buka seminggu tujuh hari. Minggu tujuh hari? Ya, Sabtu Minggu tetap buka sampai layanan sampai jam empat. Dan saya pernah menggunakan layanan pada Sabtu Minggu. Saya pikir saya akan santai. Ternyata Sabtu Minggu lebih padat dari hari biasa. Hebat sekali. Jam ininya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk Sabtu Minggu jam sembilan sampai jam empat. Kalau untuk hari biasa jam lapan, ada yang sampai jam empat, jam lima. Tergantung lantai mana yang digunakan. Oke, oke. Apakah itu berarti bahwa minat baca masyarakat kita semakin tinggi dengan adanya pelayanan yang semakin baik? Ya, kalau ini memang masih sangat terbatas ya, di kota Jakarta ya Pak Anton ya. Tapi artinya setidaknya kita punya kebanggaan yang kita jadikan contoh. Karena kalau di daerah memang masih jauh ya. Di Bandung sendiri saya belum mendapatkan pelayanan seperti itu. Fasilitasnya juga, koleksinya juga. Tapi yang, dan satu hal yang mengembirakan, Perpustakaan Nasional juga mulai menyediakan layanan online. Layanan online. Iya, jadi Pak Anton sekarang bisa akses namanya Khastara. Nanti saya bisa berbagi linknya. Pak Anton bisa akses naskah kuno. Kemudian misalnya Pak Anton ingin melihat kedaulatan rakyat tahun 1945. Begitu ada Pak Anton, bisa diakses online. Oke, oke. Terima kasih. Kemudian pertanyaan saya mengenai, waktu saya di Indonesia, itu terakhir 80-an. Iskandar, Dinata, itu hanya dua kata. Sekarang empat kata ya. Oto, Iskandar, Dinata. Bagaimana sejarah dari dua kata, nama seseorang, nama pahlawan Indonesia, terus dipecah menjadi empat kata, itu bagaimana sejarahnya? Sebetulnya nama aslinya itu Oto, Iskandar, Dinata. Tapi kemudian anak cucunya memakai itu, hanya mengambil Iskandar, Dinata saja. Jadi sebetulnya yang dilihat Pak Anton, itu orang yang, person yang berbeda begitu. Nah, kalau nama jalan, tetap dari dulu empat kata itu, tetapi sering disingkat, menjadi otista. Otista. Ya, otista itu Oto, Iskandar, Dinata. Di Jakarta cukup jalan besar, di Bandung juga jalan besar, yang membelah alun-alun ke arah Tegalaga. Dari pasar baru ke Tegalaga itu jalan otista. Kalau di Bandung. Jadi ini nama aslinya, kemudian anak-anaknya, misalnya, Sentot Iskandar, Dinata. Rahmadi Iskandar, Dinata. Ratnati Iskandar, Dinata. Cucunya juga. Cucunya malah mengambilnya sedikit, bagian ujungnya saja, misalnya Nia, Dinata. Jadi, itu dipakai juga oleh anak dan cucunya. Itu apakah ada sejarah sebagai budaya Sunda, seperti itu, atau memang secara hanya untuk alasan praktis? Maksudnya penamaan ini, sebetulnya di Sunda tidak dikenal nama keluarga ya, tetapi mungkin ini menjadi kebanggaan, kemudian ada juga digunakan seolah-olah itu nama keluarga gitu ya. Tadi si FAM, sebetulnya kami tidak mengenal itu, tetapi kemudian, lama-lama kemudian itu digunakan juga. Misalnya, keluarga Wiranata Kusumah itu, banyak sekali yang menggunakan nama itu. Karena Wiranata Kusumah itu ada lima ya, Wiranata Kusumah satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Jadi, lima keluarga ini punya hak untuk menggunakan nama. Karena itu adalah gelar Bupati Bandung, pada masa Hidia Belanda. Kemudian ada kesan ya, teman yang melihat bahwa sosok Iskandar Dinata itu semakin besar. Bagaimana sejarahnya sebenarnya? Ya, ya. Jadi, Oto Iskandar Dinata ini memang pahlawan nasional. Sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 1973. Sampai tahun 2000 awal itu, data mengenai tokoh ini masih terbatas ya, Pak Anton. Sudah ada beberapa buku yang ditulis. Buku proyek Kementian Pendidikan dan Kebudayaan dulu, Kementikbud, sudah ada. Dan tokoh ini cukup penting, karena namanya tercantum misalnya di risalah sidang BPUPKI dan PPKI, di salah satu anggota, dan bahkan memimpin tim kecil untuk menentukan waktu, ada dua, di sidang PPKI ada dua tim. Satu tim dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata, menentukan jumlah provinsi, kemudian tentang ketentaraan, kepolisian, keamanan, dan lain-lain. Jadi, ini tokoh penting. Beliau juga adalah orang yang mempercepat proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama. Jadi, sebetulnya cukup penting tokoh ini. Hanya, tokoh ini kan meninggal dengan tragis. Jadi, beliau diculik dan kemudian dibunuh pada tanggal 20 Desember 1945. Jadi, hanya beberapa bulan saja setelah kemerdekaan yang ikut beliau perjuangkan, beliau kemudian diculik dan dibunuh oleh pelakunya memang bangsa kita sendiri. Ada apa waktu itu sebenarnya, Kang Iyip? Perselisihan, pertengkaran? Apa yang terjadi? Saya utama kali menulis tentang beliau ini tahun 2008. Setelah saya penelitian selama lima tahun, Pak Anton. Ini buku yang pertama. Ya, kelihatan ya. Ya, kelihatan. Yang pertama, ini dari cetakan ketiga. Ini saya tetap pulang saya dari Melbourne. 2017, ini yang edisi ketiga. Ini wajah yang paling clear dari beliau. Selama ini wajahnya, bahkan ada satu detail yang salah. Misalnya di uang Rp20.000, itu ada satu detail yang salah. Baru ketahuan di foto ini. Ini foto diambil dari video tahun 1944 yang diproduksi oleh Jepang. Di YouTube mudah sekali didapatkan. Tinggal dicari dengan keyword Nampohodo nomor 20. Nanti ada beliau berpidato. Satu-satunya pidato beliau yang terekam oleh visual, audio visual itu Nampohodo nomor 20. Detail yang saya maksud ini, Pak Anton, ada alih, apa, ada tayi lalat. Dua ya, Pak Anton. Satu, dua, gitu. Nah, ini yang asli, gitu ya. Jadi ada dua. Nah, di uang Rp20.000 itu hanya satu tayi lalatnya. Karena ini mungkin kecil, jadi dianggap noda. Jadi tidak dicantumkan. Gitu. Jadi memang... Kemudian yang kedua ini, ini baru terbit. 4 Juni kemarin dilaunching di Pabriuban Pasundan. Jadi setelah saya telusuri dokumen mengenai beliau, ternyata saya temukan satu data yang sangat kuat, bahwa beliau ikut merintis pembentukan Tentara Republik Indonesia. Begitu. Jadi kan sejarah TNI kita pada tahun, pada Oktober 1945 itu, seolah-olah yang mendirikan itu tentara yang sudah jadi, Pak Anton. Sudirman sudah komandan PETA dari Banyumas, kemudian siapa sudah berpangkat apa, begitu. Nah, yang menjadikan mereka berpangkat itu siapa? Nah, Pak Otto itu merintis dari sejak belum ada. Tentara itu belum ada. Jadi tahun 1943, ceritanya itu bulan September, Gatot Mangku Prajak mengusulkan kepada pemerintah Jepang supaya dibentuk tentara pembela tanah air. Nah, kemudian ini direspon secara masif dari seluruh Jawa dan Madura, kemudian dibentuklah, dimulailah pelatihan tentara PETA. Nah, kemudian Otto Iskandar Dinata, yang baru saja dilantik sebagai anggota Cuo Sangiin, atau Dewan Rakyat pada masa Jepang, itu mengusulkan supaya ada supporting system yang akan mendukung proses pelatihan ini, Pak Anton. Memang yang melatihnya tentara Jepang, tetapi yang kampanye untuk ikut, mengajak para pemuda yang sehat untuk ikut, kemudian recruitment, kemudian nanti mengurus kesejahteraan keluarga prajurit itu, kalau ada yang cacat, dan sebagainya itu, ini dikelola oleh sebuah badan, namanya Badan Pembantu Prajurit. Nah, disinilah Otto punya peran besar, karena dia yang mengkomando setiap hari sebagai kepala tata usaha kantor besar Badan Pembantu Prajurit. Itu kantornya di Jalan Gambir Barat, nomor dua kalau tidak salah, sekarang di Merdeka Barat di Jakarta. Kemudian apa sejarah-sejarah yang semakin diungkit tentang Bapak Otto Iskandar di Nata, di masa lalu itu informasi seperti itu apa tidak ada, apa belum ada, apa memang sengaja tidak adakan? Saya memilih belum muncul, Pak Anton. Saya tidak ingin menyalahkan pihak manapun, karena saya itu terinspirasi oleh para Indonesianis yang menekuni tokoh-tokoh Indonesia sekian puluh tahun. Misalnya yang saya temui di Monash University, ada Bapak Yos Kote. Beliau mengumpulkan tulisan-tulisan kartu ini selama 22 tahun. Saya ingin mencontoh mereka, jadi saya mulai tahun 2003 mengumpulkan dokumen mengenai Otto Iskandar di Nata. Jadi sekarang sudah hampir belum 20 tahun ya. Jadi itu, dan memang kalau kita tekuni seperti itu, banyak sekali yang bisa diungkapkan. Dan saya sekarang ingin mulai mengungkapkan apa yang beliau lakukan, sehingga biar nanti menjadi narasi yang beradu dengan narasi yang lain. Jadi saya memilih, ya sudah, kalau memang kamu punya narasi alternatif tentang satu tokoh, seorang tokoh, munculkan saja, biar nanti publik yang menilai. Selama data yang kita ungkapkan valid, solid gitu, dan dituliskan dengan bahasa yang bagus. Saya pikir nanti ada saatnya si tokoh ini, istilah Pak Anton, kembali menjadi besar ya. Karena memang ada satu dokumen, jadi Jepang sudah antisipasi Pak Antonnya karena masa itu, masa bergolak, ada kemungkinan waktu itu Soekarno juga diculik gitu. Nah Jepang sudah mengantisipasi menyiapkan tiga tokoh, jika Soekarno tidak menjadi pemimpin, ada tiga tokoh yang disiapkan untuk mempelapis lah ya. Salah satu dari ketiga itu adalah Oto Iskandar Dinata untuk disiapkan untuk memimpin Indonesia. Jadi bukan seperti peralihan menghibahkan kekuasaan ke Tan Malaka yang kemudian didebat oleh Hatta? Nah itu banyak versi ya Pak Anton. Banyak versi, saya tidak ingin masuk ke situ. Cuma pada masa itu Oto salah satu tokoh yang sangat diperhitungkan, karena apa? Karena dia yang mengelola atau memegang komando kesatuan-kesatuan peta di seluruh Jawa dan Madura. Jadi para Dai Danco ini, komandan tentara peta di setiap keresidenan, seluruhnya ada 20 di Jawa-Madura waktu itu, itu kalau rapat diundang Pak Oto datang. Maksudnya di kantor BPP itu, sering sekali ada, saya melihat beberapa kali ada rapat bersama komandan peta sejawa dan Madura. Begitu itu, mereka datang. Dan karena Pak Oto secara hirarki memang katakanlah ada di atas mereka. Jadi pemimpin tertinggi setelah orang Jepang, orang Indonesia-nya ya Pak Oto ini. Menarik sekali ya, Kang Iyip, kenapa orang asing saja tertarik terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kenapa orang Indonesia sendiri kurang tertarik ya? Ya, betul. Itu yang memotivasi saya, persis sekali itu. Dan saya anjurkan ke teman-teman, silahkan teman-teman pilih salah satu tokoh idola yang ingin didalami, ingin ditelah lebih lanjut, tetapi harus dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak mengglorifikasi si tokoh ini, tapi memang memunculkan kebenaran yang pernah dia lakukan. Minimal bahwa generasi muda sekarang atau nantinya, bagaimana mereka tidak bisa bangga sebagai bangsa Indonesia kalau tidak tahu sejarahnya sendiri, yang harus digalir oleh bangsa kita sendiri. Dan waktu peluncuran buku ini, tanggal 4 Juni yang lalu, Profesor Sejarah dari UNPAD, Profesor Eza Dina Putra, mengakui data yang saya gunakan sangat valid. Dan primer ya, karena menggunakan media sezaman, dan saya memang punya dokumen yang diterbitkan oleh BPP. Jadi Badan Pembatu Prajurit itu pernah menerbitkan majalah, namanya majalah prajurit. Ini terbit selama, dalam dua tahun ini, sebanyak 21 edisi. kebetulan edisinya lengkap, jadi edisi cetaknya masih ada di Perpustakaan Nasional, tapi bagian pertama, kedua, dan ketiganya agak miss begitu. Nah ini saya dapat lengkapnya di Perpustakaan Mones. Jadi waktu ke Mones dulu, saya sempat mendapatkan salinan dalam bentuk Michael Fisch. Jadi saya punya utuh majalah prajurit dari edisi 1 sampai edisi 21. Baik, Kang Ip, kita harus apa? Bikin episode kedua ya. Karena episode pertama tidak cukup ya. Jadi pesan-pesan apa? Kang Ip, mau baca puisi, mau main musik, mau nyanyi, silakan. Apa yang sebagai penutup untuk episode pertama ini? Saya kaget ya, ternyata Pak Simon mendahului kita ya, Pak Antoni. Iya, betul. Betul. Apa, kaget dan shock ya. Kaget sekali. Kalau ingat Pak Simon, saya ingat Ibu Sri. Iya, betul. Ingat cafe di bawah. Iya, betul. SPS itu ada. Kita biasa di situ, ngopi di bawah itu. Risotto ya. Iya, betul. Betul. Ya. Iya.